Intro Saudara seorang pengusaha Pak Tertuak M. Surbakti dengan keinginannya sendiri membongkar tempat usahanya dan pindah dari Simpang D. Hal ini terkait tuntutan Majelis Taklim Simpang D yang menginginkan pembersihan kafe remang-remang di wilayah tersebut. Majelis Taklim dari berbagai dosun di Simpang D, Desa Ramba, Kecamatan Rambahilir datang ke kantor Desa Ramba dan meminta agar kafe remang di Simpang D ditindak dan tempat usahanya ditutup untuk selamanya. Pendengar tuntutan tersebut, salah seorang pemilik usaha Pak Tertuak di Dusun 2 Simpang D langsung meminta kepala dusun dan ketua pebudah untuk membantu dirinya membongkar Pak Tertuak miliknya. M. Surbakti mengaku dirinya secara pribadi menyadari bahwa usaha miliknya sudah mengganggu masyarakat. Karena nanya bangunan tempat usahanya beserta tiga kamar pelayanan di Pak Tertuak miliknya dibongkar. Kan dibongkar kafe milik Bapak nih, Bapak keberatan tidak? Oh tidak sama sekali. Tidak ya? Kenapa Pak? Apa sudah ada sosialisasi sebelumnya? Sudah tapi ada merasa keberatan dari pihak-pihak lain ya kita buka karena usulan masyarakat. Ya kita buka, saya minta bantuan kepada tokoh masyarakat dan ketua pemuda. Dan aparat desa saya minta bantuan karena saya tidak punya dana laki. M. Surbakti berniat pindah ke Tambusai Utara untuk mencari kehidupan yang lebih layak bersama keluar gajah. Dari Rokan Hulu, Hana Asmita melaporkan.